Ini ada rumput, jadi rumputnya itu juga dipelihara Biasanya ada tukang potong rumputnya Oke kita mau baca dulu Banyak tanaman yang hijau terawat disitu Mereka menjaga dan merawatnya Sekarang kita baca Halaman 165 sampai 166 Silahkan dibaca dulu DJ belum buka loh Ada masalah kah? Gak bisa buka DJ belum buka kamera loh Tania Andrea Halo Tania Andrea Ada kah? Nanti sudah mau selesai pada DJ silahkan DJ baca DJ Yang di bawah 165 sampai 166 Lanjut ke bawah Bukunya DJ mana buku? Ada bukunya DJ 165 DJ Oke kita skip Mark dulu Mark Silahkan Mark DJ masih cari bukunya Dia belum siapin tadi bukunya Perawat tanaman di sekolah Ada hal yang harus dilakukan semua tipuah Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak kita Tanaman di sekolah jangan diinjak Jangan pula membuat Membuang tampak di halaman sekolah Oke boleh dilanjutkan Niko Oke boleh dilanjutkan Niko Yang mana tadi? Yang ini Niko Jika tanaman diinjak Di halaman 166 Tanaman di halaman sekolah jangan jat Jangan pulang membuang Jika, Niko Jika Yang Jika di bawahnya Jika tanaman Tanaman akan rusak halaman sekolah Tidak tampak indah lagi Membuang sampah di halaman sekolah Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah Adalah kewajiban semua siswa Oke Tanaman di halaman sekolah Membuat sekolah tampak indah Di PKLH lalu kita sudah pelajari Tanaman untuk buat indah itu Namanya tanaman apa? Siapa yang masih ingat? Tanaman apa? Buka mic-nya Rosy Tanaman? Iya Tanaman bias No Tanaman bias Tanaman hias itu contohnya Bunga-bungaan Membuat indah Membuat indah Itu tanaman Tampak indah Tanaman hias Makanya itu bunga-bungaan Selain Selain tanaman hias Ada tanaman apa lagi? Tanaman Tanaman obat Tanaman obat keluarga Itu yang kita pelajari Jadi nyambung ini PKLH dan tematik sama Yang dipelajari tentang tumbuhan Dan tentang hewan Ya Lingkungan sekolah Bersih dan indah Itu kewajiban siapa? Tadi katanya Kewajiban kita semua Kewajiban semua siswa Sama Sekarang ada di rumah kita Lingkungan rumah Bersih dan indah Kewajiban siapa? Kewajiban mama saja? Iya Bukan Kewajiban mama saja Masa iya Kasiannya Maknya Nah Kalau ada bunganya mama Mama yang rawat-rawat Biasanya digembur-gemburin Digembur-gemburin Habis itu tugasmu Ngapain bisa bantu? Sore kasih minum Tuh bunga Ya Oh dijera Kasih minum Tuh bunga Supaya dia Segar kembali Ya Jadi Semua Semua warga rumah Itu tugasnya ya X Kita lanjut Kita masuk ke Membaca yang ada Di halaman 171 Silahkan 171 Di sana ada Kita membaca Percakapan antara Dayu dan Lina Aku mau jadi Dayu Dayu Di Lina Whitney Dayu Linanya Selin 171 171 Whitney Dayu Lina Selin Whitney Selin dulu Dayu Bunga matahari Yang ku tanam Sedang Berbunga Boleh aku datang Melihat Tentu saja Boleh Ini Gapain yang merawat Setiap hari Lani Elina Lani 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 Lina Aku dan ibuku Bergantian Menyiram Setiap hari Mana kamu menanamnya Aku menanamnya Di halaman belakang rumahku Apa saja yang Dibutuhkan Agar bunga Matahari Matahari Bisa tumbuh Tanah yang Subur Air Sinar Matahari Dan pupuk Kapan kamu Mau datang Ke rumahku Karena Ibu Salah pulang Sekolah Baiklah Sampai nanti Dayu Oke Boleh diulang Sekali lagi Kuat suaranya Rosy dan Syaing Rosy jadi Lina Syaing jadi Dayu Yuk Dayu Bunga Matahari Yang aku tanam Sedang berbunga Syaing Dimana dirimu Kone Tadi ada Syaing Syaing Aku keluar masuk Keluar masuk Syaing Syaing bisa Jadi Dayu Gak bisa Kelihatan Gambarnya Gak kelihatan Ya Oke Boleh dibantu Syaing DJ DJ jadi Dayu Pake buku Oke buku aja Aku main Kata buku Ayo Bisa Bisa Syaing Ayo Rosy Dayu Bunga Matahari Yang aku tanam Sedang Berbunga Oke Kayaknya Syaing lagi ada Masalah jaringan DJ dulu dong Jadi Dayu Bantu Syaing Syaing Bagus Kali Boleh Aku Datang Melihat Sudah Mem Oke Bentar ya Syaing Siapa yang Merawatnya Syaing Dari Lino DJ DJ Lurus Tulang punggungnya Nanti bengkok Lurus Lurus Mem juga berusaha Duduknya lurus Tulang punggung kita Ini gak bengkok Masih kecil loh Kalau bengkok Nanti kasian Kayak nenek Nenek itu loh Sama opa Ayo Lurus Bergantian Mem juga baca Nganyiramnya Setiap hari Ayo DJ lanjut dulu Dimana kamu DJ yang ini sekarang Dimana kamu menanamnya Aku menanamnya di halaman belakang rumahku Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh Tanah yang subur, air, sinar matahari dan pupuk Bersedia lagi Kapan kamu mau datang ke rumahku? Setelah pulang sekolah Baiklah sampai nanti dah yuk Oke coba kita lihat ada banyak kata-tanya disini Bolehkah aku datang? Bolehkah? Bolehkah? Lalu mana lagi? Siapa? Siapa yang ketawa setiap hari? Aku jawabannya Lalu mana lagi? Dimana? Lalu apa lagi? Apa? Apa saja? Apa lagi? Ini adalah contoh-contoh kata-tanya Sekarang kita mau cek Shine nomor satu Bisa Shine? Halo Shine? Masih ada? Nomor satu Coba apa kata-tanya disini kira-kira Kalau nanti dijawab Lina menyiram setiap sore Kira-kira apa pertanyaannya ya Kalau jawabannya Lina menyiram setiap sore Apa yang ditanya kira-kira ya Titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman Apa yang ditanya? Pilih dari bawah Kapan? Siapa? Mengapa? Berapa? Apa? Apa jawabannya? Lah pasti bagus sekali Halo Shine? Shine nomor satu Apa aku? Suara mem terdengar jelas atau kecil? Jelas Jelas ya Halo Shine? Bisa dengar suara mem? Bisa Halo Shine? Oke kita skip Whitney tadi sudah jawab kapan ya Sekarang nomor dua Shine? Coba nomor dua Shine Kira-kira apa? Mem suaranya gak kedengaran Mem suaranya gak kedengaran Halo teman-teman bisa dengar suara mem? Mem Bisa mem Mem Bisa ya? Oke Shine Shine nomor dua Kira-kira apa jawab Apa pertanyaannya? Kalau jawabannya Ada empat batang bunga matahari yang tumbuh Pilih yang mana Pilih yang mana? Pertanyaannya Bolehkah aku datang melihatnya? No no nomor dua Nomor dua Nomor dua Yang ini nomor dua Shine pilih dari sini jawabannya Pilih dari kapan Siapa Mengapa Berapa Apa? Apa? Apa pertanyaannya? Kalau dijawab Lina menyiram setiap sore Lina menyiram setiap Oh Bingung Ini tadi Oh Tadi Mem sudah di sini ya? Kapan ya? Oh Oke Mem langsung masuk ke halaman 173 berarti Berarti Sean nomor satu Sean Sean nomor satu dong Sean kita kembali Mem tadi belum tanya nomor satu Titik-titik yang menanam bunga matahari ini Siapa Siapa ya? Siapa yang menanam bunga matahari ini? Next Andrea Andrea nomor tiga dong Andrea Ayo Titik-titik Batang bunga matahari yang tumbuh Jawabannya ada empat batang Apa pertanyaannya ya? Nanti dijawab Ada empat batang bunga matahari yang tumbuh Apa pertanyaannya? Berapa? Berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Nomor empat Nomor empat Sean sudah bisa dengar suara Mem? Mem Sudah bisa Sudah bisa Nomor empat Sean Nomor empat Apa pertanyaannya? Kalau jawabannya Tanaman membutuhkan air dan sinar matahari Kan agar tanaman bisa tumbuh Memang Berapa? 173 Kanan izin buang air besar Oke Kan agar tanaman Apa? 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 Jawabannya yang mana? Apa? 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 Apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh Oke next Selin Nomor lima Selin Ada Sudah dikasih tahu Bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu Jadi kira-kira pertanyaannya yang mana? Mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Bel Kamu sedang tidur atau sedang duduk Bel? Letakkan aja Letakkan aja di meja ya sayangnya Letakkan di meja baru duduk ya sayangnya Supaya nanti Kita kan lagi belajar Duduklah ya Oke Letakkan Kamu duduk disitu Atau kamu sandaran kayak Mark itu Nah sandaran di tempat tidur Letakkan Letakkan di bantal dia Letakkan di bantal handphonenya Buku pegang di depan Nah Baru kamu sandaran ke tempat tidurnya ya Tapi jangan rebahan dong Oke Kalau rebahan Iya Kita juga belajar Kita jadi tidur Ya Letakkan di bantal Bela duduk di tempat tidur itu Tidak apa-apa Kayak Kayak Mark itu Mark itu kan dia duduk aja di lantainya Nah Oke deh Kita lanjut ya Nih Masih di halaman Belakang rumahnya Dayu Di halaman belakang rumah Dayu Apa yang mereka tanam itu di halaman belakang Dan Tanam apa mereka M Yes Bunga Ipin buang air kecil Oke Apa yang mereka tanam Sayur dan buah Mereka tanam sayur dan buah Buah apa itu Bapaknya lagi petik buah apa itu Jeruk Jeruk ya Yang kecil-kecil Tomat Kayaknya tomat ya Kayaknya tomat ya Segitu ya Terus ibunya lagi petik apa tuh Sayur apa tuh ibunya Ibunya petik buah juga Dayu juga lagi pegang buah Nah ada banyak buah ya di halaman Nah di rumah siapa yang ada buahnya Sama sayur Ada cabai Ada cabai Selin punya cabai Punya apa di halaman rumah Markisa Kayaknya sama kelapa Nah ada markisa Ada kelapa Siapa lagi Yang punya Yang punya sayur atau buah Sehan punya apa Sehan punya apa di halaman rumahnya Kalau rumahnya udah jadi Nanamnya mau enggak Oke Ada lagi Apa Nganam Pisang Pisang Di halaman rumah Whitney ada pisang Siapa lagi yang punya Tumbuhan sayur atau buah Di halaman rumahnya Selamat menikmati Hai 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 saya orang apa yang panjang panjang enggak kacang apa gitu bunci 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 siapa lagi ada lagi yang punya sayur dan buah di alaman rumah aku punya aku punya daun afrika oh daun afrika Niko punya apa aku punya buah sama sayur buah apa buah apa ada di dekat rumah buah sama pan ya jadi rata-rata ada ya nah kita kembali ke sini Wow sudah balik dia ke awal Sampai disini tadi ya Hai keluarga Dayu bacalah keluarga Dayu suka berkebun tar siapa yang belum dapat giliran baca Prisil Prisil belum dapat giliran baca yuk Prisil ayolah cepet yuk Prisil yuk Prisil kedengaran teman-teman ada yang bisa dengar Prisil tidak ada tidak 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 ada keluarga Dayu coba-coba Prisil Halo Mem gitu kita tunggu ya teman-teman soalnya gak ini supaya Prisil kedengaran suaranya di depan rumah sudah ada 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 ayo pelan-pelan Prisil lanjut eh Prisil atau suara Widni teman-teman yang lain tunggu dulu ya kita dengar Prisil dulu coba Prisil langsung dekat kayak lalu dekat bisa kedengaran ya sudah-sudah yuk coba di tempat itu iya bagus ibu Dayu suka berkebun ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah iya Dayu menanam menanam buah dan sayur sayur di belakang belakang rumah semua tanaman dirawat dan dipelihara semua tanaman diberi pupuk secara seratur semua tanaman disiram setiap hari Dayu bertugas untuk memetis daun-daun dan eh daun-daun yang daun-daun yang layu ibu Dayu memetis buah pohon yang masak rumah Dayu menjadi rumah Dayu menjadi asli karena tanaman yang serawat boleh bel diulang sekali lagi bel ibu Dayu pelarga Dayu suka berkebun ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah semua tanaman dirawat dengan dan dipelihara semua tanaman diberi pupuk secara seratur semua tanaman disiram setiap hari Dayu bertugas untuk memetis daun-daun yang layu ibu Dayu memetis buah pohon yang masak rumah Dayu menjadi asli karena tanaman yang terawat oke ibu tanam bunga di depan rumah ayah tanam buah dan sayur di belakang di belakang rumah oke hari ini kita sudah mempelajari lima kata tanya tadi apa-apa aja itu Tania kata tanya tadi kata tanya kalau mau bertanya kita harus gunakan kata tanya apa-apa saja Tania tadi kata tanyanya ada kata kalau mau bertanya ada kata apa aja siapa kapan mengapa mengapa berapa oh ini mengapa berapa apa ya apa jadi kalau nanya jangan ayah Dayu adalah nah jangan gitu ya ayah Dayu adalah enggak siapakah ayah Dayu gitu ya terus apa yang dilakukan keluarga Dayu jangan keluarga Dayu apa gitu keluarga Dayu titik titik nah tapi apa yang dilakukan keluarga Dayu oke next ini halaman 177 dan 178 boleh ditandai ditutup bukunya 77 78 boleh ditutup begini ini adalah latihan menulis hari ini kalian akan berlatih menggunakan kata tanya tadi siapa apa mengapa kapan dimana lalu jangan lupa awal kalimat harus huruf besar huruf kapital lalu kalau dia kalimat tanya maka di akhirnya jangan lupa ya di akhirnya harus ada tanda tanya jangan lupa ya nih ada tanda tanya di akhirnya dan ada huruf kapital di awalnya itu ya diperhatikan itu ya jadi yang dicetak tebal adalah ibu yang dicetak tebal ibu berarti jawabannya ibu maka oh ini nggak ada di tempat di depan rumah ini berarti ini di depan rumah makanya pertanyaannya dimana dimana ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah kalau yang dicetak tebal ayah Dayu maka ini kata tanyanya apa ya kalau nanti jawabannya ayah Dayu nah apa kira-kira pertanyaannya pakai kata yang mana aduh buat siapa 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 maka jawabannya ayah Dayu siapa yang menanam buah dan sayur jawabannya ayah Dayu yang menanam buah dan sayur kalau nomor 2 jawabannya semua tanaman setiap hari jawabannya setiap hari yang dicetak tebal itu jawabannya maka pertanyaannya apa kapan kapan ya kapan ya kalau pertanyaan kalau jawabannya setiap hari pertanyaannya kapan oke nomor 3 coba kita lihat nomor 3 jawabannya Dayu lagi berarti apa pertanyaannya berapa coba sekarang Whitney jangan dulu Whitney sudah jawab 2 Whitney yang lain dulu yang lain apa pertanyaannya kalau men berapa men 177 178 kalau jawabannya Dayu maka pertanyaannya apa coba jawabannya Dayu maka pertanyaannya apa yang sedang Dayu lakukan jawabannya Dayu maka pertanyaannya jawabannya Bella maka pertanyaannya kalau nama orang berarti itu yang ditanya adalah ayo ayo mak apa yang ditanya kalau jawabannya mak kalau nama orang berarti dia ditanya siapa 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 yang duduk di kamar warna hijau bener corak-corak apa itu gak kelihatan kamar hijau maka jawabannya mak jadi kalau nama orang maka dia ditanya siapa coba nomor 4 kalau jawabannya di belakang rumah pertanyaannya apa yang lain ayo siapa kalau jawabannya di belakang rumah apa itu yang ditanya kalau jawabannya di belakang rumah di meja di pasar kira-kira yang ditanya apa apa yang ditanya ya di belakang rumah iya kalau di belakang rumah jawabannya apa yang ditanya pertanyaannya apa pertanyaannya pakai apa ayah menanam buah dan sayur di nah belum pakai kata tanya pakai kata tanya yang mana ya tadi kata tanya udah ada kita pelajari pakai kata tanya yang mana ya di mana ayah sayur menanam sayur iya di mana di mana kalau kalau jawaban itu tempat maka kita tanya di mana kalau jawabannya orang maka kita tanya siapa kalau jawabannya jam 3 maka apa pertanyaannya jam 3 kalau jawabannya berapa boleh boleh berapa jam berapa sekarang jam 3 boleh juga kapan kapan dia pergi jam 3 kalau waktu maka dia kapan misalnya 2 kalau 2 berarti berapa berapa anaknya 2 gitu ya berapa anaknya kalau dibilang di rumah kalau jawabannya di rumah maka pertanyaannya kamu gak berapa di mana rumahmu di mana ya di mana jawabannya di rumah di mana rumahmu di mana kamu belajar di mana kamu ini itu jawabannya sekarang mak halo mak di mana kamu mak halo bisa dengar memkah bisa bisa mak kalau ada jawabannya mak 10 maka mak pakai kata tanya yang mana ini masih banyak kalau di jawab 10 mau nanyanya gimana pakai siapa pakai kapan pakai dimana pakai berapa atau pakai mengapa pakai yang mana ha iya kalau di jawab 10 berarti berapa berapa sapi yang anda punya 10 sehan halo sehan kalau di jawab rosi maka sehan pakai kata tanya apa siapa 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 yang duduk di depan sofa jawabannya rosi niko 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 ditanya kalau jawabannya menyapu rumah kira-kira yang mana kata tanya yang niko pakai menyapu rumah itu jawabannya niko tanyanya gimana pakai siapa pakai kapan pakai mengapa berapa atau apa siapa yang menyapu rumah menyapu rumah jawabannya niko tanya pakai apa niko apa niko apa apa yang niko sedang lakukan menyapu rumah berarti kata tanya A apa menyapu rumah bel menyapu rumah bel 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 malam hari kata tanya kata tanya apa yang dipakai ya kata tanya apa yang dipakai malam hari suka kata tanya mem kasih jawaban kata tanya harus sesuai dengan jawaban malam hari bel pakai kata apa kata tanya yang mana kapan kapan terjadi kapan terjadi kapan terjadi kebakaran itu malam hari gitu ya pokoknya kalau ada kata malam hari tapi kapan gak mungkin apa gak mungkin pertanyaannya apa shine shine ya rt5 di rt5 kira-kira apa pertanyaannya pakai kata tanya apa shine kata tanya dimana ya dimana dimana dilakukan dimana dilakukan ke pestanya di rt5 gitu ya jadi kalau dia tempat tani ya dj dj kemana dj dj kemana dirimu ya apa itu mem gak bisa lihat dj kamera kalau tutup kamera mem gak bisa pantau sedang ikutin mem kak atau sedang makanya mem harus lihat semuanya dj tania mem harus lihat kalau sama aja mem ngomong sendiri tiba-tiba tiba-tiba anak-anaknya mem sedang tidurankah atau sedang ini kan mem jadinya ngomong sendiri gak seru oke dj 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 kalau ada jawabannya dj kalau ada jawabannya sabtu malam dj tanya apa pake kata tanya yang mana pake kata tanya yang mana sabtu malam sabtu malam jawabannya sabtu malam pake kata tanya mana apa siapa mengapa kapan gimana kapan ya kapan kamu pergi sabtu malam tania tania kalau jawabannya bela kamu pake kata tanya yang mana tania pake kata tanya siapa i i yang tanya tania nah yang jawab saya tania kata jawab tania buka komiknya siapa ya siapa maka jawabannya sekarang mem sedang tidak bisa melihat mak halo mem sedang tidak bisa melihat mak nah kan mak sudah lelah dia lelah ayati mak sabar ya mak sebentar lagi ya mak mem suaranya mem kecil halo 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 udah gede udah gede mem ya gede mak kita konsentrasi dulu ya sebentar lagi nama sebentar lagi ya mem itu sukanya ngajar kalau anak-anak mem juga lihat kalau nggak dilihat ma mem kayak dikocangin ya oke supaya kita sama-sama kita konsentrasi lagi ya itu kata tanya jadi jawaban itu kalau sudah tahu jawabannya kita tahu kata tanyanya kalau jawabannya rosi berarti kata tanyanya siapa itu pasti siapa karena nanti jawabannya adalah nama orang kalau jawabannya tempat pasti itu kata tanyanya dimana itu dimana maka jawabannya di RT5 kak di kompleks perumahan kak di kamar kak kalau jawabannya waktu yang sembilan malam hari setiap minggu itu pasti pertanyaannya kapan kalau jawabannya dua sepuluh seribu itu pasti pertanyaannya berapa bisa ya bisa paham Prisil paham Prisil Prisil paham paham oke jadi ini adalah latihan menulis hari ini kalian hanya buat pertanyaannya aja ya pertanyaannya apa kalau jawabannya sudah ada begini ada 5 toal halaman 177 dan 178 sudah dilihat sudah dilihat ya ditulisnya tetap di buku latihan menulis ya ditulis di buku latihan menulis jangan di buku cetak ya karena di latihan menulis itu supaya kita terbiasa dengan jaris kecilnya itu ya oke ada pertanyaan tentang latihan menulis? bisa? Rosy habis ini dikerjakan ya si Rosy ya oke Ci jangan nangis mamanya bilang Rosy berjuang ya nih Ci ya Rosy pasti bisa pasti keren ya keren ini Rosy udah bisa lama-lama pasti akan lancar selesai tema 6 selesai kita latihan menulisnya iya gak apa-apa kalau kalau sudah benar kita gak akan sekolah lagi ya kan pasti sudah jadi gurunya deh gak sekolah lagi tapi karena kita masih salah-salah gak apa-apa kita latihan latihan makanya satu bulan ini kita latihan menulis kalau sudah lancar pasti kamu akan merasa oh gampang buat H ternyata gini buat P ternyata gini ya oke kita lanjut dia ada buat bunga Memo tanya yang A ini dari bahan apa? bunga dari bahan apa ya? dari bahan plastik yang B ini dari bahan apa ya? kertas kertas hmm belum kertas apa ya? sedikit lagi T sedikit lagi yang tipis-tipis yang biasa kamu gunakan ngelap-ngelap apakah itu? kertas kainin T tisu betul tisu kalau yang C ini dari bahan apakah? kertas lipat ya dari kertas dari kertas ya dari kanton kertas lipat ini adalah tuliskan bahan-bahan yang digunakan dalam membuat karya hiasan udah tahu kita ya ini buat hiasan bunga jadi bisa dari plastik bisa dari tisu ya bisa dari kertas yes izin buang air kecil oke deh kita lanjut ya nah kita masuk ke halaman seratus lapan puluh jadi ada keranjang kecil ada keranjang besar ini keranjang kecil isinya 5 kg ya keranjang kecil keranjang kecil isinya 5 kg oke 5 kg itu berapa ons anak-anak? 50 ons good wah sudah hafal dia kalau 15 kg itu berapa ons kah? yes yes tinggal tambahin nolnya berarti 150 tambahkan nolnya ya 150 ons sudah lancar karena ini sudah subtema 4 kalau subtema 4 sudah harus hafal luar kepala ya oke nah mangga-mangga tersebut dibagi ke tetangga nah 1 1 plastik bisa muat 1 kg 1 kg mangga 1 plastik kalau manganya cuma 5 kg 5 dibagi ke 1 5 bagi 1 berapa? sempat dengan? 40 ih 5 dibagi 1 1 kilo 2 kilo 3 kilo 4 kilo jadi berapa plastik? 5 berapa plastik? 5 jadi 5 5 5 5 kilo dibagi ke tetangga 1 kilo dibagi ke DJ 1 kilo dibagi ke Shine 1 kilo dibagi ke Mark 1 kilo ke Niko 1 kilo lagi ke Rosie maka tiap orang dapat 1 1 kilo dibagi manganya 5 ya oke oke sekarang kita mau kasih tanda lebih atau kurang dari iya kalau nggak mau tadi ke sini oke oke tanda ini berarti lebih dari lihat ini mulutnya besar kan besar ke sini berarti ini yang lebih besar berarti di sini lebih dari kalau tanda ini kurang dari dia kecil ya dia kecil kurang dari kurang sekarang soal yang pertama Bella soal pertama Bel jawabannya apa? 5 kilo sama 1 kilo kurang dari atau lebih dari? kurang lebih 5 kilo itu adalah lebih dari 1 kilo sean sean nomor 2 25 oz dengan 2 kilo kurang dari atau lebih dari? sean hello sean 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 dulu ya coba dari mem mem cuma dengar darinya sean coba pelan-pelan sean 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 kalau ada yang ngomong sean ngomong nggak kedengeran men coba kita tunggu dulu apa sean pelan-pelan 2 setengah kurang dari kurang dari ya 25 oz itu berapa kilo ya? kilo 5 kilo iya ini ini 2 setengah kilo 2 setengah kilogram 2 setengah kilogram dengan 2 kilogram kira-kira jawabannya kurang dari atau lebih dari sean? lebih dari nah nah itu kok lah apa sih pak? lebih dari ya lebih dah lebih dari next nomor 3 nomor 3 di je 40 oz sama 4 kilo di je di je ya tunggu 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 kenapa mak? oke silahkan mak di je di je di je ya yang 40 oz sama 4 kilo pakai apa kita ya DJ? sama dengan ya sama dengan karena 40 oz itu sama dengan 4 kilo next nah tetap eh rosy 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 50 oz sama 2 kilo rosy pakai apa kita? gak beda lebih dari lebih dari selin 3 kilo dan 30 oz selin sama kurang dari oh selin ada halo selin 3 kilo dan 30 oz pakai apa? 4 kilo lebih dari ah 30 oz sama 3 kilo selin 30 oz itu sama dengan berapa kilo? 3 kilo itu kan 30 oz sama dengan iya kita pakai sama dengan karena 30 oz itu sama dengan 3 3 kilo oke sekarang boleh ambil PKLH nya kita sudah selesaikan tematik kita 2 dan 3 sekarang kita belajar PKLH masih panas mem rambutku mem oke coba diambil PKLH nya semua ambil buku PKLH kita mau belajar tumbuhan juga sama minggu lalu kita belajar apa PKLH memulangi hewan 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 dibalik papan satu beruang 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 berapa left huruf m July 3 machan machan apa tipe sangat machan empat bekantan bekantan Orang hutan Jangan lupa ya Hewan balikpapan ya Sekarang kita mau belajar Mem, halaman berapa? Tumbuhan di balikpapan Halaman berapa, Mem? Halaman berapa, Mem? Halaman berapa, Kak, teman-teman? Aku punya buku PK 57 57 Ijin kecing Oke Halaman 57 Sekarang kita tumbuhannya Hewannya kita sudah pelajari minggu lalu Sekarang tumbuhannya Sebelumnya kita belajar Tumbuhan di sekitar kita ya Tumbuhan di sekitar kita Dan hewan di sekitar kita Di sekitarmu ada apa aja Hewannya ada apa aja Yang galuh dapat burung itu ya Waktu lalu masih ingat kan? Dapat Jadi hewan di sekitar kita Tumbuhan di sekitar kita Hewan di balikpapan Dan tumbuhan di balikpapan Itu ya Empat itu ya Di tema lima ini Oke Siap Kita mau belajar tumbuhannya Siap Tumbuhan yang pertama Silahkan dibaca, Mak 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 suaranya gak kedengaran Lebih kedengaran Yang lagi nyanyi dalam hati Ayo Mak Lebih kedengaran Anggrek hitam Anggrek hitam Bulu Menguntungkan pada Pohon Warna bunganya Hijau Dengan Lidah hitam Tanaman Kas Kalimantan ini Dilindungi Negara Oke Ada Anggrek hitam Ada yang pernah lihat? Siapa pernah lihat Anggrek hitam? Tidak ada, Mem Aku gak pernah Ada yang pernah lihat Tumbuhan ini? Prisil sudah pernah lihat Mama punya Prisil Anggrek hitam? Anggrek hitam? Iya Enggak Enggak Anggrek hitam ya Anggrek hitam Jadi ini tumbuhan kas Balikpapan Anggrek hitam Tumbuh menempel di pohon Jadi di pohon dia nempel Warna bunganya Hijau Bunganya hijau loh Namanya Anggrek hitam Tapi bunganya hijau Dengan Lidahnya Hitam Lidahnya Hijau Bunganya Hijau Lidahnya Hitam Lidahnya Hitam Aku gak pernah Iya Mem juga Belum pernah Lihat Anggrek hitam Tapi tanaman Ini adalah tanaman Khas Kalimantan ya Jadi khas Kalimantan itu Anggrek hitam Dilindungi oleh Negara Ingat yang pertama Anggrek hitam Bunganya warna apa Warna Hijau Hijau Sekarang Jahe merah Mem yakin semua Kenal ini Siapa yang Tidak kenal Jahe merah Mem yakin semua Kenal nih Aku gak tau Mem Gak tau ya Aku tau Aku tau Tapi aku gak mau makan Itu Mem Itu Mem Kalau gitu Mem kasih tugas Mem kasih tugas Minggu depan Semua sudah kenal Jahe merah Tanyalah Mama Ada jahe merah Di dapur Mama Pasti Mama gak punya Tenggorokan Aku tuh Men Betul itu Itu untuk Tenggorokan Obat Dibuat orang Aku tuh gak mau Mau lihat dong Jahe merah itu Seperti apa Nanti tanya Mama di dapur Supaya kamu lihat Warna merah Agak Merah Kecepatan Iya Jahenya warna merah itu Bel Tapi Mem gak bisa Lihat wajahnya Bela Mem hanya bisa Dengar suaranya Bela Oke Bela Masih tutup kamera Bel Masih tutup kamera Mem lihat Oke Kita lanjut Andrea Boleh baca Andrea Jahe merah Jahe balikapan Merupakan jahe terbesar Tanaman jahe Ini tingginya Mencapai 3 meter Sesuai namanya Warnanya merah Tanaman ini Dapat digunakan Sebagai obat Sampai Berapa meter Tingginya jahe ini 3 meter 3 meter Kalian tahu Tinggi kalian sekarang berapa Coba tinggi kalian Kira-kira tahu gak Tinggi kalian Berapa Tidak tahu Kira-kira 1 meter lebih Jadi 3 kali Tingginya DJ Kalau kalian berdiri 3 kali tinggi kalian Jadi kalian berdiri Diri lagi di atasnya Diri lagi di atasnya Itu lagi di atasnya Tinggi gak Tinggi gak Tinggi ya Mem aja Tingginya 4,5 meter Jadi 2 kali Mem Mem kalau berdiri Diri lagi di atas Malam Mem Itu Tidak Tinggi jahe Merah Mem Mem Kok suaranya Kecil Kecil lagi ya Suara Mem Ya Mem Suaranya Mem Kecil Halo Halo Sudah 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 Kalau kalian berdiri Sampai 3 kali Tinggi kalian Berdiri Andrea Di atasnya Diri lagi Andrea Di atasnya Diri lagi Andrea Itulah 3 meter Tingginya itu Tinggi Jahe merah Nanti kalau mau Tanya buahnya Tanya Mama di dapur Mama mau lihat dong Jahe merah Kami belajar Jahe merah Kiri kas Balikpapan Yang seperti apa Tanya ya Mem mau tanya Siapa yang sudah Cari jahe merah Di dapur mamanya Mem mau tanya dulu Kalau sudah lihat Pasti bisa ceritakan Seperti apa itu Jahe merah Aku pernah Tanya sekali Kenapa Kenapa Andrea Aku pernah Tanya sekali Nanti Nanti coba Andrea Tanya Mama lagi Pasti Andrea lihat Ini jahe merah Ini Kayak gini kan Mana Marnanya Merah Coklatan Iya Kalau di kupas Ada merah-merahnya Kecoklatan Kalau jahe putih Warnanya cuma kuning Doang Bisa digunakan Sebagai Bisa digunakan Sebagai apa Jahe merah Obat Obat Siapa yang pernah Minum jahe merah Siapa yang pernah Minum jahe merah Andrea Aku gak pernah Aku pas Waktu itu Gorengan Terus habis itu Aku diusah Pakai kayu Kayu apa Kalau gitu Jahe Jahe Pakai jahe Atau pakai Kayu Aku pakai Jahe Jahe Siapa lagi Pernah minum jahe Siapa lagi Pernah minum jahe Tanya sudah DJ sudah Rasanya bagaimana Rasanya bagaimana Agak pedas Aku Minum Prisil juga Pernah Prisil juga Pernah Minum jahe Merah Aku Terima kasih Juga Mem Aku lebih tinggi Kadar pada Jahe merah Tidak Jahe merahnya Lebih tinggi Tiga kali DJ sudah berdiri Diri lagi Di atas DJ DJ lagi Di atas Diri lagi Di atas DJ Jadi ada Tiga kali DJ yang berdiri Baru setinggi Jahe merahnya Tiga meter Katanya Oke deh Next Tanaman Tiga meter Apalunya Tiga orang Iya Biasanya untuk Obat Tengkorokan Biar hangat Tengkorokannya Tumbuhan yang Ketiga C Silahkan Dibaca dulu Niko Dibaca dulu Niko Tumbuhan yang Ketiga Ini Loh Niko Bawang Bawang Taiwan Ini Tunggu Bawang Tunggu H Tunggu Terima kasih. Terima kasih. Merumpun. 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 Warnanya merah gelap. Penanaman ini digunakan sebagai obat tradisional. Pernah lihat orang sebutnya itu bawang daya ya? Pernah lihat bawang tiwai? Bawang daya pernah lihat? Di pasar-pasar? Di pasar-pasar pernah lihat bawang seperti ini dijual-jual orang di pasar? Dia... Memang kalau aku sih mami sama papinya aja pergi ke pasar aku sama adekku tinggal di rumah sendirian. Oke. Jadi bawang tiwai ini biasanya dipakai orang? Aku setiap minggu sama-sama keluarga ke pasar. Coba nanti kalau lagi... Yang belum pernah lihat ya, yang belum pernah ditanya. Mama, bawang tiwai itu yang seperti apa? Kalau kalian ini melihat pasti akan ingat. Oh yang ini ceritanya. Tapi kalau cuma lihat gambar begini, nggak paham. Maksudnya yang kayak apa bawangnya? Nanti pasti kasih gambar lagi. Yang mana nih ya? Yang mana? Memang acak-acak nanti. Memang kasih nanti bawang bombay, bawang merah, bawang tiwai. Maksudnya, pilihlah bawang tiwai. Pasti kalian bingung. Pasti kalian bingung. Tapi kalau sudah pernah lihat, mau mem acak gambarnya, pasti kalian tahu. Aku sudah pernah lihat di pasar yang ini bawang tiwai. Pasti gitu. Jadi... Yang belum pernah lihat ya? Ya. Yang belum pernah lihat, coba tanya. Mama, mau lihat dong bawang tiwai itu seperti apa? Ya. Bawang tiwai ya. Jadi ada di pasar-pasar langsung lihat. Oh yang gini. Ini namanya juga mem sebutnya bawang daya katanya. Karena bawang asli di sini ya. Warnanya merah gelap. Ya. Warnanya merah gelap. Dia merumpun. Artinya satu rumpun, satu rumpun. Jadi gak satu-satu bingung ya. Tapi merumpun. Banyak gitu ya. Diganakan sebagai apa? Digunakan sebagai apa? Digunakan sebagai... Obat tradisional. Wah, digunakan sebagai obat tradisional. Jadi karena ini adalah bawang hutan juga digunakan orang sebagai obat tradisional ya. Sekarang coba kita mau jawab. Nomor satu kegiatanku. Sama-sama baca soalnya. Satu, dua, tiga. Warna bunga anggren hitam adalah... Masih ada empat orang yang belum baca. Mem dengar. Masih tutup mic lima orang. Lima orang masih belum baca. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Warna bunga anggren hitam adalah... Adalah... Ayo, Seyan. Baca, Seyan. Supaya paham. Hijau dan hijau. Hijau dan hijau. Hijau. Hidahnya hitam. Hidah warna hitam. Hidah warna hitam. Hijau atau hitam? Hijau. Hidah warna hijau. Lidahnya hitam. Yang jelas ya. Jangan hitam. Warna bunga anggren hitam adalah hitam. Hidahnya yang hitam. Hidahnya warna hijau. Yes. Bunganya warna hijau. Nomor dua. Silakan dibaca. Jahit terbesar adalah... Nomor tiga. Sebagai obat tradisional. Sebagai obat tradisional. Ya. Oke. Sekarang sama-sama baca. Sebaiknya kamu tahu. Supaya kamu tahu apa itu. Sebaiknya kamu tahu. Satu, dua, tiga. Sebaiknya kamu tahu. Balikpapan memiliki banyak hewan dan tubuhan. Di antara tubuhan anggren hitam. Dan jahe balikpapan. Balikpapan juga memiliki hewan. Bukan dijadikan maskot. Kota balikpapan itu. Bukan keluar. Dan sebut dan kian. Tara pekatan. Untuk merah dan macam dahan. Dan macam dahan. Dan sebut 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 dan macam dahan. Oke. Aku sudah keluar tadi. Iya. Maka ini terkeluar. Dengan berakhirnya. Dengan berakhirnya pembahasan kita hari ini. Maka kita sudah selesai membahas. Pelajaran lima. Atau bab lima. Minggu depan mem akan tanya langsung. Jadi mem enggak buat nomor satu. Tulis enggak. Mem tanya langsung. Satu-satu dikasih kesempatan. Mulai dari Selin. Selin. Pertanyaannya. Sebutkan tiga tumbuhan khas balikpapan. Kalau masih A-A. Berarti itu enggak belajar. Mem tahu. Tapi langsung. Satu. Anggret hitam. Dua. Jahe merah. Tiga. Bawang tiwai. Itu pasti sudah dibaca bukunya ya. Oke. Dibaca bukunya ya. Semuanya ya. Oke. Dibaca bukunya. Minggu depan. Mem tes langsung. Mem tes langsung. Niko. Sebutkan lima tumbuhan. Hewan khas balikpapan. Harus langsung bisa. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Bisa ya. Kalau tidak dibaca bukunya. Lupa. Kita sudah pelajari. Tapi lupa. Sudah pernah dipelajari. Lupa. Tapi kalau dibaca bukunya. Sudah pernah dipelajari. Bukunya dibaca. Maka akan ingat. Oke. Bisa semuanya. Bisa semuanya. Belum kedengaran ya suara mem ya? Belum. Mem izin keluar sebentar. Berapa kali sih lu ke toilet? Kedengaran. Mem ulangi. Mem ulangi. Hanya mem yang kasih pengumumannya. Semua dengar mem supaya tidak ada suara-suara yang lain. Jadi hari ini kita sudah selesai membahas bab lima. Oke. Kita belajar tentang tumbuhan di sekitar. Hewan di sekitar. Tumbuhan di balikpapan. Hewan balikpapan. Minggu depan mem akan tes satu-satu. Tesnya langsung. Jadi bukan mem kasih soal. Nomor satu jawab. Tidak. Mem tes langsung. Mulai dari Selin. Selin sebutkan maskot balikpapan. Nah. Harus langsung jawab. Kemudian Andrea, Niko, Rosy. Mem tanya langsung. Supaya bisa menjawab pertanyaan mem. Maka kalian setelah kita belajar. Tanyanya besok kan. Supaya bisa menjawab pertanyaannya mem. Maka kalian baca lagi bukunya. Kita sudah pelajari. Dibaca ulang lagi bukunya. Supaya lebih paham. Oke. Bisa semuanya kasih jempol. Karena kalau mem buka tadi mic-nya semuanya bilang sulit, mem. Sulit. Oke, deh. Sekarang kita akan berdoa. Karena kita selesai. Mem doa. Sudah selesai. Kita berdoa. Mem sudah lupa giliran siapa sekarang berdoa. Siapa terakhir. Mem suaranya kecil, mem. Makanya pas tadi mem kasih pengumuman, mem tutup dulu mic-nya semua. Biar semuanya sudah dengar ya. Kalau ada yang bersuara jadi kecil suaranya. Siapa yang berdoa hari ini ya? Terakhir siapa hari Rabu? Ingat gak siapa doa pulang hari Rabu lalu? Ada. Doa pulang Rabu lalu siapa? Tania atau Rosi? Rosi kah? Enggak deh kayaknya Tania. Tania atau Rosi? Rabu lalu. Tania atau Rosi? Tania atau Rosi? Tania atau Rosi? Tania, Rosi. Oke. Rosi sepertinya. Tania lah berarti ya. Tania hari ini. Rosi. Anggaplah Rosi lalu. Tania doa tutup ya Tania. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan ala Bapak kami yang berkata dari kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan pujian. Dan kami sudah selesai kelas. Tolong Tuhan berkatikan kami supaya kami pintar. Dan tolong Tuhan berkatikan semuanya karena kelas dua ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Sampai ketemu.